Halo welcome back to my channel kalau seandainya di video yang kemarin kalian harus mutusin pasangan kalian yang seperti yang aku sebutin itu dan kalau seandainya saat ini ada diantara kalian yang baru aja mutusin dia karena faktor-faktor yang itu ataupun faktor yang lain kalian baru aja putus dan susah banget move on ya aku mau bagi bagi tips aku mau sharing gimana caranya aku bisa cepet banget move on dari pasangan aku dan temen aku tuh sering banget nanya phone call cepet banget sih bisa move on kayak gitu ya ya karena ada beberapa hal yang aku lakuin sehingga aku bisa cepet banget move on bukan karena aku nggak cinta sama mereka no way ya ketika aku mutuskan untuk pacaran sama seorang itu bener-bener aku bakal curahin semua isi hati aku untuk dia gitu ya jadi rasa sayang 100% gitu ya jadi bukan karena aku nggak sayang enggak cuman karena udah it's over gitu lah terus lu mau ngapain lagi kayak gitu kan nah biasanya orang tuh susah banget move on kenapa sih mungkin karena mereka nggak menyadari atau nggak melakukan empat hal ini nah aku bakal sharing sama kalian empat hal penting yang aku lakuin sehingga aku bisa cepet banget move on dari ex-boyfriend gitu ya yang pertama adalah kalian perlu mempertimbangkan bukan mempertimbang kalian perlu kembali memikirkan kenapa kalian memutuskan hubungan itu kenapa kalian memilih untuk separate untuk berpisah untuk ya nggak lagi jalan sama-sama gitu ya alasannya kenapa kalau seandainya alasannya karena dia selingkuh come on gitu kan itu tandanya dia nggak sayang sama kamu nah aku tuh sering banget ngomong sama teman-teman aku bahwa cinta itu nggak bisa cuman pakai feeling cinta itu nggak bisa cuman pakai hati tapi cinta juga harus pakai otak harus pakai logika karena banyak orang yang walaupun udah digampar udah dipukulin udah dicacimaki udah di ya udah nggak dihargai sama pasangan tetep aja masih nempel tetep aja masih dikasih kesempatan tetep aja balik lagi kenapa karena karena kalian nggak pakai logika cuman pakai hati kayak gitu loh nah kalau aku selama pacaran ya setelah beberapa tahun kemudian kayak gitu aku belajar bahwa ternyata cinta itu bukan cuman hanya sekedar pakai perasaan tapi juga harus pakai logika jadi yang pertama tadi adalah alasan kenapa kalian bisa sampai putus sama dia kalau alasannya karena dia nggak setia karena dia nggak ngargain ya kan nggak sevisi nggak seiman menurut aku kalian harus benar-benar yakin sama alasan kalian itu jadi makanya sebelum putus sebelum ngomong kata putus harus dipikirin dulu benar-benar apakah alasan ini kuat apakah aku bisa bertahan sama alasan ini kemudian yang kedua adalah waktu kalian memutuskan hubungan itu apalagi kalau seandainya dalam hubungan itu kalian nggak diuntungkan hubungan itu kalian banyak menderitanya karena menurut aku cinta itu harusnya mengisi diri kita bukan mengisi perut ya jadi ambil ya no maksudnya mengisi suka cita kita mengisi waktu kita dengan hal yang positif bukannya malah menguras menguras tenaga menguras pikiran menguras emosi ya menguras suka cita kalau seandainya pacaran kayak gitu ngapain gitu kan jadi yang kedua adalah gimana supaya kalian bisa cepat move on adalah menghargai diri sendiri kalau seandainya lu putus sama dia dia ketangkep selingkuh ya kan terus lu mutisin dia that's very very good I mean it's really good kenapa karena you respect yourself jadi menurut aku ya sebagai orang yang waras dan sayang sama diri kita juga kita harus belajar untuk menghargai diri sendiri diri sendiri maksudnya ya treat yourself as a special person kamu harus ngerasa bahwa diri kamu itu special diri kamu itu istimewa yang kamu berhak mendapatkan sesuatu yang lebih baik kemudian prinsip yang ketiga adalah kamu harus sadar bahwa kalau seandainya putus sama pasangan kamu apalagi kalau seandainya itu disebabkan sama dia bukan kamu berarti kamu itu pantas mendapatkan yang lebih baik ternyata ya kalau emang dia nggak bisa ngargai diri lu ngapain ya kalau seandainya dia nggak bisa pasti ada orang lain yang bisa menghargai diri lu dengan lebih baik kemudian yang berikut adalah setelah putus kamu harus berani untuk menetapkan batasan-batasan dengan mantan kamu atau your ex boyfriend kalau kayak aku misalnya waktu aku putus sama pasangan aku sama mantan pacar aku aku bakal langsung ngomong sama dia oke jadi ya dulunya kita biasa pacaran sms-an tiap hari chatting tiap hari teleponan tiap hari kalau sekarang aku nggak mau lagi ada kayak gitu mungkin ya perhubungan pun yang wajar sewajarnya seperti teman kalau seandainya lu masih sekarang kita udah putus jadi kita harus berlaku sebagaimana seperti teman biasa jadi sms-an nih ya paling dua hari sekali tiga hari sekali kayak gitu kan mungkin tiap saat lu udah makan belum aduh gue inget lu nih aduh makan jangan lantar susah move onnya kayak gitu kan jadi harus menetapkan batasan-batasan kayak gitu misalnya nggak boleh lagi manggil gue sayang nggak boleh lagi manggil cinta nggak boleh lagi sering-sering teleponan sms-an kayak gitu ya harus menetapkan batasan-batasan bersama kayak gitu kemudian yang berikut adalah kemudian yang berikut yang terakhir adalah yang gak kalah penting dan paling penting sebenarnya adalah lu harus hapus semua file hapus semua kenangan yang berhubungan sama dia contohnya misal gue dulu waktu pacaran sama pacar gue itu hampir 2 tahun lebih dan pastinya banyak banget kenangan tentang aku sama dia entah itu di handphone foto-foto di laptop di memory ya foto-foto di kamar-kamar aku misalnya itu banyak banget di Facebook dan segala macamnya Instagram my media sosial gitu kan cuman ya setelah putus kayak tadi kita harus punya batasan dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri jadi caranya rela hapus semua foto-foto buang semua kenangan-kenangan tentang dia ya kalau emang ada kenangan tentang dia kalau misalnya baju ya bisa dipakai udah nggak bisa dibuang kali cuman kayak misalnya foto-foto ya kayak gitu harusnya dihapus kenapa semua yang berhubungan sama dia kalau seneng lu rasa bahwa itu bakal buat lu gak bisa ngelupain dia mendingan disingkirin Bu ya karena kalau senengnya kita nggak menyingkirkan semua yang berhubungan tentang dia maksudnya kenangan-kenangan tentang lu sama dia itu bakal susah gampang banget untuk move on trust me ya jadi hal terakhir yang harus dilakukan adalah delete everything about him or her gitu ya itu bakal buat kalian gampang banget untuk move on Oh ya satu tips lagi yang terakhir benar-benar yang terakhir adalah kalian harus siap untuk membuka diri untuk mengenal orang lain lagi jangan pernah takut untuk membuka diri untuk mengenal orang lain karena kalian enggak pernah tahu siapa yang bakal kalian temuin so far from my experience ya aku selalu bertemu dengan orang yang lebih baik dari mantan-mantan aku sebelumnya setiap kali aku putus sama mantan aku ya jadi itu semua adalah tergantung gimana kita sendiri menghargai diri kita men-treat diri kita sehingga orang bisa menghormati kita jadi kalau kalian nggak menghormati diri kalian sendiri orang pun nggak akan menghormati diri kalian tapi kalau kalian memperlakukan diri kalian dengan baik kalau kalian menghormati diri kalian orang pun pasti bakal takut untuk suka-suka sama kalian so itu aja yang aku bagiin buat kalian hari ini see you in the next video don't forget to give me like and subscribe bye-bye